Selamat datang di channel Solusi TV Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda Cara membuat banyak akun Facebook tanpa menggunakan email dan nomor HP Buat Anda yang ingin memperbanyak FB tapi tidak menyiapkan nomor telepon dan juga email Anda bisa gunakan cara ini untuk melakukannya Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Solusi TV Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Solusi TV ke sosial media Dan kita bisa langsung ke tutorialnya Langkah yang pertama silahkan buka pada aplikasi Facebook terlebih dahulu Kemudian kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Pastikan koneksi internet stabil agar tidak terjadi masalah atau kendala pada saat mendaftar pada akun Facebook Dan saya coba beralih saja ke data seluler Mudah-mudahan koneksi internetnya stabil ya Dan memang kebetulan ini koneksi internetnya agak kurang stabil Kemudian pilih keluar saja pada akun FB sebelumnya Dan disini saya pilih keluar Kemudian boleh menyimpan pada kata sandi sebelumnya Dan selanjutnya disini kita tunggu Dan pilih saja bagian buat akun Facebook baru Dan pilih saja selanjutnya Silahkan buat nama depan Asep Aditya Sembarang saja kalian buat Nah disini pilih selanjutnya Kemudian hapus saja nomor telepon Lalu pilih bagian daftar dengan email Nah disini kita hapus juga email utama kita Kemudian selanjutnya Kita bisa kembali ke Google Chrome ya Cari Google Chrome Dan jika telah menemukan Buka saja Dan ini adalah alamat webnya Karena saya telah menggunakan Maka saya hapus data browsing terlebih dahulu ya Saya pilih history Kemudian disini hapus data browsing Lalu klik hapus Nah disini untuk merefresh kembali Agar saya mendapatkan email baru dari web 10min ini Nah kemudian langsung saja Ketik kata kunci 10min di Google ini Kemudian pilih masuk Dan selanjutnya kita tunggu Klik saja alamat email 10 menit Pakai 10 menit email ini ya Dan kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Pastikan koneksi internet stabil agar tidak ada kendala Pada saat proses melakukan ini Apabila koneksi internet tidak stabil Biasanya gelap layarnya seperti ini Dan sulit terbuka Dan disini saya beralih ke wifi saja Koneksi tethering ya Dan ini adalah alamat email yang diberikan kepada kita Oleh 10 webmin ini ya Nah disini kita tunggu saja Ini lagi proses Dan kita refresh apabila terjadi koneksi internet yang tidak baik Dan kita diberikan waktu 10 menit untuk menggunakan email ini Apabila 10 menit tidak digunakan Maka sudah tidak berlaku Dan disini salin saja pada email ini Kemudian kembali ke FB nya Setelah itu letakkan email tadi Yang dari 10min ke kolom ini Pilih selanjutnya Pilih tanggal lahir Dan kalian sembarang saja untuk tanggal lahir Kemudian selanjutnya Pilih jenis kelamin Selanjutnya buat kata sandi baru Dan disini saya buat kata sandi ngarang saja Kemudian pilih saja daftar Dan kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dan kita pun telah berhasil membuat satu akun Facebook ya Klik lain kali saja biar lebih cepat Kemudian kita masukkan kode 5 digit yang dikirimkan ke email tersebut Cara mendapatkan atau melihat kode 5 digit tersebut Kembali ke web tadi Scroll ke bawah Dan disini sedang memproses untuk kotak masuk Sudah masuk 83826 Kita masukkan 83826 ya 83826 Sebentar 83826 Berapa tadi Coba kembali lagi 83826 Benar 83826 Kemudian pilih ok Lalu kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dan ini sedang berproses downloading Kemudian pilih ok Lalu pilih saja lewati Lewati lagi biar cepat ya Dan kita telah berhasil membuat satu akun Facebook Apabila Anda ingin menambah akun Facebook lagi Caranya tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama tadi Kalian tinggal klik garis 3 kanan atas Kemudian pilih saja keluar Lalu pilih saja simpan kata sandinya Biar Anda tidak bingung dan tidak lupa Kemudian pilih saja buat akun Facebook baru Pilih selanjutnya Buat nama dan langkahnya seperti tadi Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara membuat banyak akun Facebook Tanpa menggunakan email atau nomor HP pribadi Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya